Intro Satu unit mobil dan truk warna kuning BB8476MC diduga dibakar orang tak dikenal di bengkel mobil milik Apul Madito Lumbam Batu di Jalan Padang Sedempuan, kilometer 7,5 Kelurahan Sebulan Indah, Kecematan Pandan Kabupaten Kapol Tengah, Sumatera Utara Selasa Dini Hari 3 Desember 2019 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat Kapol Restapteng AKBP Sukamat melalui Kasuk Bakhumas Ibturensa Sepahutar dalam keterangan tertulis mengatakan kasus dugaan pembakaran dam truk itu telah dilaporkan ke Polsek Pandan oleh pemilik bengkel Sementara, barang bukti dalam kasus ini adalah satu lembar fotokopi BPKM mobil satu lembar plastik bening bekas minyak pertalip dan satu unit mobil bekas terbakar Dalam kasus ini kerugian ditaksir sebesar 7 juta rupiah Menurut Rensa, mobil dam truk tersebut berada di dalam bengkel itu Pada saat itu, Apul Marito lumbam batu bersama keluarga sedang tidur di dalam rumahnya yang seatap dengan bengkel tersebut Kemudian pada pukul 3 waktu Indonesia Barat Apul Marito mendengar suara di luar kamar seperti rintik-rintik hujan Selanjutnya dia bergegas keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi Ternyata, sudah ada api membakar ban sebelah kanan dan pintu kanan mobil dam truk tersebut Saat itu juga, untuk Rensa, Apul Marito berteriak untuk mendapat bantuan dari warga setempat Apul Marito selaku pemilik bengkel kemudian berhasil memadamkan api yang membakar mobil dam truk tersebut